Banjir yang menerjang 6 kecamatan di Kota Padang mengakibatkan meluapnya 3 bendungan di daerah Nagari Sikayan, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubukilangan. Akibatnya, sebanyak 39 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke sebuah gedung olahraga serbaguna milik PT Semen Padang. Beginilah kondisi tempat pengungsian warga Nagari Sikayan Bansi, RT01 RW04, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang, akibat diterjang banjir pada Jumat Petang. Bertempat di sebuah gedung olahraga serbaguna milik PT Semen Padang yang terletak di kawasan Indarung, Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang, sebanyak 39 kepala keluarga yang terdiri dari 180 orang jiwa yang merupakan satu kampung ini terpaksa harus tinggal sementara di tempat ini akibat pemukiman mereka terancam terjangan banjir bandang akibat meluapnya 3 bendungan yang posisinya lebih tinggi dari perkampungan mereka. Ratusan pengungsi ini terpaksa harus tidur dan makan seadanya menunggu kedatangan bantuan. Setidaknya terdapat sebanyak 35 orang anak-anak dan bayi, serta 20 orang lansia yang ikut mengungsi di tempat ini. Ada berapa kakak yang mengungsi? Sekitar 39 kakak, 185 jiwa. Tadi di rumah ada berapa ketinggian air? Kalau di rumah itu ketinggian airnya, ke rumah nggak masuk. Tapi kan ada bendungan yang dibuat oleh Petasunan Padang, ada tiga berdaer-berdaer dan itu penuh semuanya. Nah itu tadi tuh tanahnya sudah meretak. Rumah kami kan ada di bawah. Nah kalau misalnya itu jebol, maka kami akan tertimbun semuanya. Makanya kami dikungsikan ke sini. Dari Padang Budi Sunandar, AINews melaporkan.